Pesawat Sriwijaya RJ-182 Lantas mengapa hampir di setiap tahunnya terjadi insiden seperti ini? Apakah yang sebenarnya terjadi pada unit pesawat di Indonesia sampai harus terus mengulangi insiden tersebut? Benarkah hanya karena faktor cuaca saja? Nah berikut ini penjelasan media luar yang menyoroti seringnya pesawat jatuh di Indonesia. Insiden jatuhnya Sriwijaya RJ-182 menjadi sorotan media satu bulan terakhir. Tak hanya media lokal, peristiwa ini juga menyita perhatian media asing. Bagaimana tidak, Indonesia tercatat sering mengalami insiden pesawat jatuh. Sebelumnya kecelakaan besar juga terjadi saat Lion Air GT-610 Router Jakarta, Pangkal Pinang. Jatuh pada tanggal 29 Oktober tahun 2018. Menurut data dari Aviation Safety Network, Sebelum jatuhnya Sriwijaya RJ-182, ada 697 korban kecelakaan pesawat di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, termasuk pesawat militer dan pribadi. Menurut media mereka, Serikat Bloomberg dalam artikel pada minggu tanggal 10 Januari tahun 2021 berjudul Jet Crash Adds to Long-List Aviation Disaster in Indonesia ada dua faktor utama yang menyebabkan insiden tersebut. Pertama, faktor cuaca buruk bisa menjadi penyebabnya. Dalam artikel dituliskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terluas di bumi. Ada juga letusan gunung berapi yang mengutahkan gumpalan abu ke udara yang bisa tersedot mesin jet hingga menyebabkan kerusakan. Media yang berbasis di New York itu mencontohkan letusan gunung agung di Bali tahun 2019 yang membuat sejumlah penerbangan dialihkan dan dibatalkan. Nah, faktor cuaca inilah juga berdampak pada tertundanya penerbangan Sriwijaya RSJ-182 Jakarta Pontianak selama satu jam. Faktor kedua, Bloomberg juga mengungkapkan bahwa faktor komunikasi sebagai penyebab kenapa pesawat Indonesia sering jatuh. Sebagai contoh, insiden jatuhnya Air Asia pada Desember 2014 yang berangkat dari Surabaya. Pilot Indonesia dan kopilot dari Perancis gagal menangani kendala di autopilot sehingga pesawat harus terjun ke laut. Media Amerika Serikat lainnya, yang itu Associative Press atau AP, juga menyoroti seringnya pesawat jatuh di Indonesia. Dalam artikelnya, tanggal 11 Januari lalu berjudul Explainer, Why Indonesia's Plane Safety or Record Is A Concern, menyebutkan ada tiga alasan dibalik pesawat Indonesia sering jatuh, yaitu karena kombinasi dari faktor ekonomi, sosial, dan geografi. Media tersebut juga menyoroti maraknya Low Cost Carrier atau LCCD di Indonesia yang menjadi opsi murah untuk terbang, meski masih banyak wilayah kurang memiliki infrastruktur yang aman. Mengutip data dari Aviation Safety Network, sejak 1945 ada 104 kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia dan korban yang meninggal dunia sebanyak 2.301 orang, bahkan menduduki urutan kedelapan dunia. Karena hal inilah, maskapai Indonesia sempat dilarang masuk Amerika Serikat pada tahun 2007 hingga 2016. Uni Eropa pun menerapkan larangan serupa sejak 2007 hingga 2018. Namun media AP menerangkan bahwa belakangan ini kondisi dunia aviasi Indonesia mulai membaik. Menurut pakar penerbangan dan pemimpin redaksi AirlineRating.com, kemajuan industri penerbangan Indonesia meningkat signifikan dan pengawasan menjadi lebih ketat. Selain itu, kemajuannya juga didukung inspeksi yang semakin intens, regulasi yang lebih kuat, fasilitas dan perawatan yang lebih baik, dan pilot yang semakin terlatih. Badan penerbangan federal Amerika Serikat memberi Indonesia peringkat kategori 1 pada 2016, yang berarti menetapkan negara tersebut mematuhi standar keselamatan organisasi penerbangan sipil internasional. Di mana sebelumnya, Amerika Serikat pernah menurunkan peringkat keamanan penerbangan Indonesia ke kategori 2 pada 2007 hingga 2016. Nah, media Bloomberg dan AP menyoroti penyebab kecelakaan pesawat di Indonesia secara keseluruhan. Media tersebut menuliskan bahwa maskapai Sriwijaya Air pada akhir 2019 mengakhiri kemitraan selama setahun dengan maskapai nasional Garuda Indonesia dan beroperasi secara independen. Dalam artikel berjudul Sriwijaya Air Crash Place Indonesia's Acceleration Safety Under Spotlight, CNA juga menyebutkan separuh lebih armada Sriwijaya Air sempat dikandangkan kementerian perhubungan karena faktor kelayakan terbang. Namun, pimpinan maskapai Sriwijaya Air menyebut kalau pesawat SJ-182 beroperasi dalam kondisi baik. Nah, dikandangkannya pesawat selama awal pandemi ini yang disorot New York Times dikatakan bahwa para pilot merasa mulai dari awal lagi setelah jedah sebulan. Kemudian jika kita melansir detiknews.com, media SoChina Morning Post yang berbasis di Hong Kong menuliskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan industri penerbangan tercepat di dunia. Namun memiliki catatan keselamatan yang buruk dalam hal kecelakaan udara, media tersebut juga membahas rekam jejak dunia aviasi di Indonesia. Adanya deretan spekulasi soal musibah yang menimpa penerbangan Indonesia terlebih setelah jatuhnya Sriwijaya Air SJ-182 pastinya menjadi alarm bagi dunia penerbangan Indonesia untuk terus mengupload keamanan pesawat-pesawat tiap maskapai. Dan kembali lagi, setelah memperhatikan seluruh rangkaian keselamatan, namun jika insiden seperti ini masih terjadi, hal tersebut tentu sudah diluar kendali manusia. Terima kasih telah menonton!